Perumpamaan gonggongan anjing yang disampaikan Menteri Agama menuai polemik di masyarakat. Ketua MUI Khalil Nafis menghimbau Menteri Agama meminta maaf kepada publik. Surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola belakangan menuai sorotan publik. Bukan pada alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut yang bertujuan menjaga ketentraman dan keharmonisan antar warga, namun pada istilah perbandingan suara ajan yang digunakannya dengan suara gonggongan anjing. Dalam ungkapan istilah sederhana yang disampaikannya, Menteri Agama mengistilahkan dengan gonggongan anjing. Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komprek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergagung gak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Dari pengistilahan tersebut, publik lantas geram. Melalui berbagai laman media sosial, tanggapan membuat respon ungkapan istilah yang digunakan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Tak terkecuali Ketua MUI Pusat, Kolil Nafis, yang menyayangkan komunikasi sang Menteri. Ketua MUI meminta Menteri Agama meminta maaf kepada publik. Terbukti mengancam Adam Deni, drummer superman is dead, jering diponis satu tahun penjara. Kesopanan selama sidang menjadi faktor yang meringankan hukuman suami Nora Alexandra tersebut. Perselisihan jering versus Adam Deni menemui babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memforis jering dengan hukuman satu tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Dalam sidang ini, istri jering Nura Alexandra hadir mendampingi sang suami. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah jering dianggap sopan selama menjalani persidangan. Selain kesopanan, jering juga telah berupaya meminta maaf kepada saksi korban Adam Deni. Sementara faktor yang memberatkan vonis jering adalah drummer superman is dead tersebut sudah pernah tersandung kasus hukum. Vonis yang jering terima lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni dua tahun dengan subsidiar 50 juta. Menjatuhkan pidana kepada terdapat. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Dengan kebetulan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terlawan wajibkan menjalani pidana kurungan selama satu bulan. Tiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani berapa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kita hadir memberikan hubungan kepada beli jering. Seolah tidak pernah kapok, dua kali musisi jering terjaring kasus pidana yang sama. Dalam dua kasus yang menjerat, jering tersangkut teori konspirasi corona yang ia ucapkan. Musisi IGD Ari Astina alias jering kembali difonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini atas perkara dugaan pengancaman dengan kekerasan. Dalam kasus ini, jering diduga mengancam pegiat media sosial Adam Denny lewat media elektronik. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta jering membeberkan bukti ke publik. Terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Merespon keluhan pembalap atas kondisi asfal, sirkuit Mandalika terus berhias diri. Kami segera kembali. Terima kasih telah menonton!